Guys, pernahkah kalian berpikir, apakah segala bau yang kita cium pada masa ini sama dengan bau-bau yang dicium oleh orang di masa lalu? Nah, karena itu, kelompok ilmuwan ini melakukan proyek satu ini nih. Gabungan ilmuwan, sejarawan, dan pakar kecerdasan buatan di Inggris dan Eropa sedang bekerjasama untuk bisa mengidentifikasi dan bahkan menciptakan kembali aroma yang dihirup orang-orang di antara abad ke-16 hingga awal abad ke-20, guys. Proyek yang dinamakan Ode Europa ini didanai langsung oleh Uni Eropa lah dengan nilai 2,8 juta euro atau sekitar 3,3 juta dolar dan akan dimulai pada Januari 2021 mendatang. Wah, mahal juga ya proyeknya. Salah satu anggota tim proyek dari Anglia Ruskin University yang bernama Dr. William Talud mengatakan bahwa tujuan utama proyek Ode Europa adalah untuk mengetahui bagaimana makna dan penggunaan sebuah bau berubah dari waktu ke waktu. Talud menambahkan bahwa para peneliti membayangkan bahwa kehidupan masa lalu sangat bau, berbeda dengan sekarang di mana manusia sudah lebih bersih dan lebih baik. Jadi, gimana sih cara mereka untuk mencari dan membuat ulang bau-bau tersebut? Para ilmuwan ini akan menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis lebih dari 250 ribu gambar dan ribuan tulisan termasuk buku kedokteran, novel, dan majalah dari masa itu. Komputer akan mengumpulkan informasi tentang berbagai macam bau dari teks-teks tersebut. Setelah terdata, mereka akan bekerja sama dengan para ahli kimia dan pembuat parfum untuk bisa menciptakan kembali sekitar 120 jenis bau dari masa lalu tersebut. Nih, harapannya aroma-aroma ini bisa dimasukkan ke museum-museum agar pengunjung yang datang merasakan pengalaman yang lebih berkesan. Wah, suasana masa lalunya bakal jadi lebih kerasa ya. Proyek semacam ini bukanlah yang pertama kali dilakukan, guys. Seorang peneliti dari The UCL Institute for Sustainable Heritage, Cecilia Bambibray, sudah melakukannya tuh. Bambibray telah mengekstrak bau sarung tangan kulit tua, buku-buku kuno, dan jamur secara kimiawi. Dia juga telah membuat ulang bau buku resep dari tahun 1750 dan buku-buku lama yang disimpan di gereja St. Paul's Cathedral hingga mencapai aroma yang sama. Hmm, kalau yang satu ini pakai cara apa ya? Salah satu metodenya adalah dengan memaparkan serat polimer pada bau, sehingga senyawa kimia penyebab bau di udara dapat menempel di situ. Kemudian, Bambibray menganalisa sampel tersebut di laboratorium dengan melarutkan senyawa yang menempel pada serat, kemudian dipisahkan dan diidentifikasi. Dari sanalah, ia kemudian mendapatkan resep untuk membuat ulang aroma tersebut. Di tahun 2019, ada pula proyek sejenis yaitu menciptakan wangi dari tanaman yang sudah punah sahabat yang lalu, guys. Salah satu dari tanaman itu adalah Orbexilum stipulatum yang terakhir terlihat pada tahun 1881 dan punah akibat kanalisasi sungai Ohio. Cara yang digunakan adalah dengan mengkode gen wangian bunga yang punah, kemudian mengisi celah gen dengan DNA tanaman yang masih hidup, lalu disuntikan ke dalam ragi untuk membuat mikroba aromanya. Hmm, begitu ya? Dengan data-data tadi, sekarang kita tahu bahwa mengembalikan bau dari masa lalu bisa dilakukan. Nih, apakah kalian punya ide? Kira-kira bau apa lagi ya yang cocok untuk dikembalikan? Seberapa penting sih sebenarnya bau bagi manusia? Aroma atau bau memiliki sifat emosional, di mana beberapa orang menganggap penciuman lebih penting dari indera lain karena dapat menyentuh hal-hal yang tidak bisa dipahami. Beberapa peneliti mengatakan bahwa bisa jadi berciuman bibir awalnya berasal dari keinginan seseorang untuk mencium bau pasangannya lah. Hmm, menarik juga ya? Saat kita mencium, neuron penciuman di hidung mengirim sinyal ke bagian otak yang disebut olfactory bulb. Bagian otak ini memproses sinyal-sinyal penciuman tersebut dan mengirimkannya ke sistem limbik. Nih, hal ini menarik karena para ilmuwan mengatakan sistem limbik mengontrol emosi, suasana hati, perilaku, dan ingatan, guys. Di sistem limbik, ada hipokampus, yang adalah tempat ingatan periodik dibentuk dan disimpan untuk jangka waktu yang lama. Ada juga bagian amigdala yang mengikat konten-konten emosional keingatan kita. Wah, berarti memang berkaitan langsung ya? Nih guys, itu tadi informasi yang dapat TSP berikan kepada kamu semua. Nah, semoga bawasan kita semua bertambah ya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day! Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day! Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day!